Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Kencan dengan Tuhan, Minggu 10 Maret 2024, bacaan dari Inji Lukas bab 24 ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, ada sebuah kisah menarik dalam Inji Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Suatu hari, dua murid Yesus sedang berjalan menuju sebuah kampung. Mereka sibuk membahas apa yang sedang terjadi setelah wafatnya Yesus dikayu salib. Dalam perjalanan tersebut, tiba-tiba Tuhan Yesus datang mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka, namun mereka tidak mengenal dia. Kalau dipikir dengan logika sederhana, bagaimana mungkin kedua murid itu tidak mengenal Tuhan Yesus? Bukankah baru tiga hari Yesus meninggalkan mereka? Bukan waktu yang lama sampai bisa membuat mereka lupa akan wajahnya. Tetapi itulah yang terjadi. Dalam kisah selanjutnya di ayat 16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Sebagai murid yang ditinggal oleh gurunya, wajar bila mereka merasa ketakutan, sedih, kecewa, dan bahkan mungkin kehilangan harapan. Rasa bingung dan putus asa telah menutupi pandangan mereka. Mata mereka seolah tertutup, tidak mengenali Tuhan Yesus, meski dia berada tepat bersama mereka. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masalah dapat menghalangi kita untuk memandang Tuhan. Tuhan menjadi seolah-olah hilang tidak terlihat. Jarak juga dapat mengubah pikiran kita tentang Tuhan. Jika kita jauh dari Tuhan, Dia tampak kecil. Oleh karena itu, berusahalah untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Dia pun akan semakin dekat dengan kita. Ketika kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, kita akan tumbuh lebih kuat. Memang Tuhan tidak pernah jauh. Kitalah yang berubah setia. Tuhan selalu mengarahkan pandangannya kepada kita anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ketika beban berat datang melanda hidupku, buka mataku untuk selalu bisa memandangmu. Aku percaya tidak ada masalah yang bisa memisahkan aku dari kasihmu. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Selamat menonton.